Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube Apa kabar semuanya Semoga senantiasa bahagia serta sehat wa lafiyat selalu semuanya Amin Nah di video kali ini Bunda Nisa mau mengajak teman-teman membuat bolu kukus mekar Nah tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tetap bisa mengikuti video-video Bunda Nisa selanjutnya Nah langsung aja yuk kita simak apa saja bahan-bahannya yang dibuat untuk membuat bolu kukus mekar Nah ini dia sudah Bunda Nisa siapkan bahan-bahannya ada 200 gram tepung terigu Kemudian 200 gram gula pasir 2 butir telur 250 ml susu cair Pasta pandan Pasta merah Pemutih makanan Ada juga vanili bubuk Emulsifire 1 sendok teh ya emulsifire nya Nah ini dia semua bahan-bahannya sudah kita siapkan terlebih dahulu Langsung aja kita siapkan wadah kemudian masukkan 2 butir telurnya Gula pasir Tepung terigu Susu cair Masukkan semua bahan-bahannya yang tadi kecuali yang ini ya Pewarna makanan dan emulsifire masukkinya nanti Vanila juga bisa langsung dicampurkan Kemudian mixer selama 5 menit Dengan kecepatan sedang Setelah dimixir 5 menit baru kemudian tambahkan emulsifire Lalu kemudian mixer lagi selama 10 menit Jadi pengut mixeran total 15 menit ya Untuk bolu kukus supaya mekar dan anti gagal Mixer sampai adonan mengental dan berjejak seperti ini ya Nah ini dia adonannya sudah saya bagi menjadi 3 bagian Untuk warna terserah selera ya teman-teman Ini saya memakai 3 warna Merah, hijau, putih Dan selanjutnya ini adalah pencetakan Nah saya menggunakan cetakan yang seperti ini ya Dilapisi dengan paper cup Isi cetakannya sampai penuh ya Ngepres gitu Tapi tidak meluap Supaya bolunya mekar Kemudian kukus selama 20 menit Dengan api sedang Jangan lupa tutupnya Dilapisi dengan lap bersih Supaya airnya tidak menetes Sambil menunggu kukunya mateng Kita lanjutkan mengisi cetakannya ya Lakukan berulang-ulang Sampai adonannya habis Terima kasih telah menonton! Setelah 20 menit kita lihat Nah ini dia bolunya bagus sekali Sangat mekar ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk hasil yang bagus Bawahnya dia padat Seperti ini ya teman-teman Jadi dia bawahnya itu Tidak kopong Atasnya mekar Bawahnya tetap padat Kita lihat Dalamnya ya Ini tuh mateng Sampai bawah Empuk Juga Rasanya pas manisnya Ini Ini hasilnya Kalau isi cetakannya Penuh ya Jadi mekarnya bagus Kalau dia gak penuh Dia makarnya Kiran Sekian dulu video saya hari ini Semoga resep ini Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih Buat yang sudah menonton Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih